Halo teman-teman Tandy Nation semuanya selamat sore Nah ini magelang nih lagi cuacanya tuh lagi sendu-sendu syahdu gimana gitu Karena ini udah habis hujan, deres banget tadi terus sekarang masih grimis-grimis gitu loh Grimis-grimis syahdu tau kan Ini kalau untuk menggalau di tepi jendela, nyalain lagu-lagu galau gitu Wuhh cucok sekali Nah ini tiba-tiba nangis Manusia-manusia galau angkat tangannya Oke jadi hari ini nih aku lagi menyemai Nah ini udah beberapa benih yang aku tanam Ada cabai, ada sawi, ada pare, ada itu disitu tadi ada kembangkol gitu Jadi teman-teman Tandy Nation kali ini nemenin aku dulu ya Nemenin aku untuk menyemai Nah sambil membahas beberapa poin tentang penyemaian Mungkin bisa dibilang tutorial menyemai gitu Oke langsung Jangan ke tutorial, bukan tutorial sih sebenernya Kalau untuk tutorial bisa cek di video sebelumnya Nanti ada gambar thumbnailnya disini dan nanti aku kasih kartu di sebelah sini Apa tujuannya menyemai Nah yang pertama tentunya kita akan tahu benih mana yang tumbuh atau tidak Sudah pasti ya Nah misalkan kalau yang gak tumbuh ya udah gak usah diapapain Nah yang udah tumbuh ini akan kita apakan gitu Nah kita menginjak ke poin yang kedua Dari yang tumbuh ini kita bisa tahu mana semayan yang sesuai yang akan kita tanam nanti Nah yang tumbuh kita bisa lihat mana yang bagus atau yang enggak Yang gak bagus mungkin bisa jadi bentuknya kayak terdil Yang kedua putilang Itu kan ciri-ciri tanaman yang tumbuhnya gak akan bagus gitu ya Di persamaan aja kayak gitu nanti Kalau di lahan akan susah gitu Oke jadi di poin yang pertama kedua tadi teman-teman udah dapet ya Apa yang aku maksud gitu Nah kenapa sih ada benih yang gak tumbuh Nah yang pertama mungkin emang dari kualitasnya Kualitas benihnya Buat teman-teman semua kalau emang mau nanam dengan hasil yang bagus ya Pilihlah benih yang unggul dan F1 gitu Maksudnya dari produsen yang emang sudah terpercaya gitu Terus yang kedua kenapa bisa gak tumbuh itu Karena juga media tanamnya kemungkinan Karena mungkin terlalu padat atau terlalu Ya kurang subur lah intinya Komposisinya tuh kurang pas gitu Jadi menjadikan benihnya itu sungkan untuk tumbuh Nanti ada pembahasan lah Arahan tentang media semayan yang bagus Terus yang ketiga gak ada perlakuan nih Jadi biasanya kita bahas di persemayan-persemayan itu Kenapa sih mereka kalau kita lihat itu Benihnya tuh seragam semua gitu loh bagus-bagus Nah itu ada perlakuan gitu Nah perlakuan, contoh perlakuan benihnya seperti apa Nah nanti untuk video selanjutnya aja Kita bahas tentang perlakuan benih Biar bagus di persemayan Biar seragam itu kayak gimana Di video terpisah Oke biar lengkap sekalian gitu loh Kita membahasannya Oke menginjak ke poin yang ketiga Misalkan gak nyemai nih ya Kita langsung tanam di lahan Misalkan ada yang jelek Kita gak bisa nyulam tuh Udah ada di persemayan kan Kita pasti ada stok lah ya Untuk menyulam Nah itu kan bisa langsung ditaruh di lahan yang tadi udah kita tanemin gitu Jadi gak ngehabisin waktu lah ya Untuk menumbuhkan benih lagi nih dari awal gitu Dan yang keempat Pastinya tanaman kita itu bisa seragam Kenapa? Karena dari kecil, dari benih Kita udah kontrol nih Mana yang bagus, mana yang enggak Mana yang sesuai untuk langsung ditanam Mana yang enggak sesuai gitu Jadi misalkan nih kalau disini udah sesuai nih Ada yang enggak sesuai nih Ada yang enggak rata nih Atau mungkin bisa kutilang ya Bisa kutilang, bisa kerdil Nah itu kan bisa disortir lah ya Nah yang cocok, yang sesuai Kriteria untuk siap tanam itu ditanam Nah misalkan sampai lahan nih Ada yang enggak tumbuh nih Kan bisa disulam dengan usia semayan yang sama gitu Jadi dengan perawatan yang cukup baik Juga pasti insya Allah Tanaman di lahan itu juga pasti akan seragam gitu Oke selanjutnya Gimana sih caranya menyemai yang baik gitu Yang pertama Kita pastikan media tanamnya itu bagus ya Bagus dan baik Nah persemaian-persemaian Media tanamnya itu ada Campuran dari kokopit Yang kedua tanah Dan yang ketiga itu ada kompos Nah dari ketiga bahan ini Dicampur satu banding satu banding satu Mungkin ada beberapa juga yang ditambahin arang sekam Itu juga boleh Yang penting si medianya itu enggak terlalu padat gitu Jadi porositasnya itu bagus Jadi kayak benihnya itu enggak Apa ya enggak sempit gitu loh untuk bertumbuh gitu Enggak sesak gitu Kunci yang kedua itu Biar semayanya tumbuh dengan baik Ini ada kunci Bukan kunci Ada apa ya ini Alat untuk melubangin lah ya Jadi kita pilih Yang agak tumpul tapi lancip Gimana tuh Agak tumpul tapi lancip Paham kan ya maksudnya Itu ini aku pakenya sih Bolpan bekas ya Bolpan bekas yang udah enggak ada Ininya si apa mata penanya Gitu Jadi tinggal di Slup 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 Nih Contohnya kayak gini Ini udah aku lubangin sih Coba Keser yang sini Set Nah ini kayak tinggal di Nah Gitu Jadi kayak Segini aja nih 1-2 cm ya Mungkin ya Kira-kira Ini kan ada bekas kotor tanahnya ini Jadi Tujuannya ya Biar itu Biar tadi enggak sesak gitu loh Kayak Enggak terlalu berat Buat Muncul gitu Si Tunasnya Terus kemudian Yang enggak kalah pentingnya juga Pemilihan ukuran tray Gitu ya Kalau ini sih Aku pakai tray Untuk Sawi Sama cabai Itu ukurannya Ini Kesini itu 20 Kesini itu 10 Jadi dalam satu tray Kalau Trai kan Panjang kali lebarnya sama ya Cuma ada jumlah Lubangnya aja yang beda Makanya itu yang membuat Ukuran per lubangnya itu Beda-beda gitu Nah kalau ini aku makanya yang Lubangnya ada 200 20 x 10 Gitu Kalau misalkan Mau nyemai semangka nih Kan bijinya agak besar ya Agak lumayan besar ya Jadi dia butuh ruang yang lebih Besar juga Jadi lebih baik itu Pakai tray yang ukurannya Sekitar 105 lubang Itu udah cukup Udah pas Nah kebanyakan memang Di penyemai-penyemai itu Makanya yang 105 lubang Gitu Kalau misalkan Buat teman-teman yang Di rumah aja nih Maksudnya mau Bikin urban farming gitu ya Dan tempatnya itu Nggak terlalu besar gitu kan Nah bisa nih dipakai yang Satu tray itu 200 lubang itu aja Udah cukup gitu Jadi nanti begitu Udah muncul Udah Waktunya tanem Langsung dipindah aja Jangan kelamaan Karena kan ruangnya Karena kan ruangnya emang Cukup kecil ya Kalau misalkan Terlalu lama Nggak dipindah Ya dia akan Kekurangan nutrisi lah Intinya Kekurangan nutrisi Dan kekurangan Tempat tumbuhnya gitu Mungkin ada pertanyaan Dari teman-teman semua Langsung tulis aja Di kolom komentar Terus kalau Mau bahas tentang Apa lagi nih Itu bisa langsung Ditaruh di kolom komentar Teman-teman yang lain Kalau misalkan Baca komentar itu Bisa langsung Ikut membahas Membahas Ada balasan Ada balasan gitu Semayan itu juga ini Juga bisa Bertujuan sebagai Tes germinasi Teman-teman tahu nggak Tes germinasi itu apa Jadi kayak Tes germinasi itu Tes daya tumbuh Jadi sebelum kita tanam Kita tahu nih Berapa persen sih Pertumbuhan Benih yang Akan kita tanam gitu Misalkan Kita beli produk nih Kita sebelum tanam Kan kita semai dulu nih Yang tumbuh itu Kurang dari 80% Nah itu Mungkin bisa Ditanyakan langsung Ke produsennya gitu Karena kan Daya tumbuh Minimal Untuk Benih itu 85% Biasanya 75-85% Gitu Itu syarat wajib ya Jadi kalau misalkan Kurang dari itu Ya teman-teman bisa Ambil langkah Gimana lah Baiknya gitu kan Jadi Ya itu Tujuan utamanya Adalah itu Satu lagi Ini yang paling penting Kalau misalkan Kita nyemai Ditry ya Kan ini banyak ya Benihnya Maksudnya ini ada Cabai Ini kebetulan aja Belum kututup nih ya Belum kututup Jadi aku masih hafal Ini ada cabai Ada Sawi Cesim Terus ada Kembangkol juga Nah Gimana caranya Biar gak ketuker Itu yang paling penting Pakai ini Aduh Ini dia Stick ice cream Jadi kita akan tulis Ini benih apa aja Di sini Kayak gini Misalkan Cabai Rawit Nah Ini terus tinggal di Slop Nah Jadi gak akan ketuker Gitu Ini yang paling penting Soalnya kan Iya sih Walaupun Nanti tumbuhnya Bakal Tahu nih Wujudnya Semayanya Kayak gimana Tapi kalau misalkan Cabai rawit Cabai keriting Itu kan sama ya Bentuknya ya Jadi nanti kita bingung nih Ini mana yang cabai rawit Mana yang cabai keriting Gitu Jadi ini juga penting nih Aspek penting tuh ini Penanda Gitu Terima kasih teman-teman semua Udah menemani kunih Menemani Melubang-lubangin Dan menemani untuk menyemai Kali ini Sambil ngobrol-ngobrol juga Jangan lupa like Comment Share Subscribe Dan nyalain loncengnya Agar Tani Nation semakin berkembang Dan teman-teman semua Gak ketinggalan Informasi terbarunya Semangat petani Indonesia See you on top Sub indo by broth3rmax